Sekolah seni tuh mahal kan, jadi aku mikir, wah mahal nih, mendingan gue cari jalan ninja dah, gitu kan Gak pernah ada project kayak, wah budgetnya fantastis, gak ada, kenapa? Ini sehatnya ya, budgetnya besarpun udah pasti disokong dengan visi yang lebih besar lagi deh budgetnya Biasa kan orang Muji nya tuh justru, oh iya show nya bagus banget Iya lebih-lebih ke performer nya ya Leper performer kayak, wih gila aktor nya gokil gitu kan, wih koreografer nya mantep gitu, koreografinya bagus gitu Terus musiknya bagus gitu-gitu kan Ya produser cuma diliat semua komentar itu dari belakang dan tersenyum Oke sahabat kompas.com, kembali lagi bersama kami, saya Dika Dan saya Revy Di acara dibalik panggung Jadi acara ini kita akan ngebahas profesi-profesi yang selama ini gak kasat mata ya Yang mungkin gak terlihat di panggung maksudnya gitu Kalian serem banget ya Jadi kebanyakan penonton hanya melihat penampil gitu, padahal dibalik penampil itu banyak Ada orang-orang hebatnya Orang-orang hebat yang membuat pertunjukan itu The show must go on Apa tuh artinya? Pertunjukan harus tetap berjalan Tanpa orang-orang ini gak akan bisa berjalan ya Iya benar-benar Nah kali ini kita akan kedatangan salah satu orang yang berprofesi dibalik panggung Lebih tepatnya produser musik Langsung saja kita Panggil kan? Panggil kan? Panggilnya? Mas Chris Kevin Mas Chris Kevin Mas Chris Kevin Halo Rika Halo Rifi Mas, nama panggungnya Chris Kevin Afrid? Ada Frid Ada Frid Ya namanya agak unik ya Ya artusnya kreatif ya Manggilnya apa ya? Manggilnya apa? Boleh Chris, boleh Kevin, bebas Ada nama panggung gak? Cupak Apa tuh? Itu panjang ceritanya Jadi biasa tuh temen-temen kalo manggil tuh Kalo gak Chris Kevin Kalo yang deket banget Taunya tuh Cupak C-U-P-A-K C-U-P-A-K Cupak Mirip lama rapper mas Apa pas? Cupak-kupak Cupak-kupak Kita pake teh Jangan dong Oke oke Mas kita mau berbincang tentang produser musik gitu ya Musikal Musikal Produser musikal gitu Nah kan kalo untuk sekarang ini mas Kevin ini lagi terlibat di teater musikal Kuraga Cemara ya Betul Nah itu gimana prosesnya terlibat disini? Jadi Sebenernya ini kolaborasi ya Jadi seneng banget sih Jadi sebenernya aku tuh punya satu kolektif Atau dibilang teater company namanya teman musikal Betul Teman tuh singkatnya teater musikal nusantara gitu Nah sebenernya awalnya teman ini berdiri tuh Kami memang memproduksi pertujukan panggung gitu Teater, teater musikal Tapi awalnya berdiri tuh memang visinya tuh pengen bawa IP atau intellectual property Indonesia gitu Tapi memang waktu itu mulanya itu lebih ke IP-IP luar yang dibawa Nah itu 2018 tuh Baru akhirnya 2019 Waktu itu sempet ngobrol sama V Cinema Pictures Waktu itu mereka baru aja menggarap tuh Jadi satu IP yang udah everlasting bisa dibilang lah di Indo namanya keluarga Cemara kan Mereka formatin di film Nah terus timbul tuh dialog tuh Kayak ih seru ya kalo misalnya IP ini bisa diadaptasi di alih wahana ya Ke panggung gitu Akhirnya ngobrol 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 Yuk kita coba garap gitu Akhirnya dari situ teman terlibat sebelum akhirnya terhenti karena pandemi tuh Iya Setelah 2020 tuh 2020, 2021, sampai 2022 itu sempet terhenti bisa dibilang lah prosesnya Walaupun sedikit-dikit berproses kreatif tuh ada Karena kan alih wahana tuh lumayan ribet ya Iya ribet Apalagi wah keluarga Cemara kan gak cuman di film kan ya Udah pernah dibikin dari novel Dari novel ya Dibikin akhirnya tv series gitu kan Semua orang rata-rata tau di era kita gitu ya Generasi kita gitu Emang generasi? Ya harusnya mirip lah ya Ngikutin abang gak dulu? Ngikut dong Ada di salah satu stasiun televisi kan Oh iya Biasanya ngetesnya gini nih Harta yang paling berharga adalah Keluarga Nah udah segenerasi kan gitu Terus Iya dari situ terus akhirnya 2023 akhirnya proses Yang bener-bener formalnya dimulai gitu Akhirnya berproses tuh Jadi aku terlibat sebagai produser disini Ada dua produser lainnya juga Tapi aku produser panggungnya Jadi terlibat tuh sama tim-tim kreatif Tentunya ada script writer Terus tentunya juga ada penulis naskah gitu Nah disitu tentunya direkternya juga Waktu itu terlibat tim kecilnya tuh gitu Jadi kita mulai prosesnya dari 2023 itu Wah seru sih itu Setiap kali ada milestone Atau ada Apa ya namanya Target-target yang harus dicapai gitu kan ya Sampai akhirnya Draftnya selesai Akhirnya oke nih Kita udah bisa mulai produksi Istilahnya kita mulai Buka audisi dan sebagainya gitu Gitu sih Kan tadi ada bawa IP-IP dari luar ya Betul Itu gimana cara bawa IP dari luar itu prosesnya? Nah itu menarik sih mas Jadi awalnya itu kan memang ini teman musikal tuh ngebergerak di tata musikal ya Jadi memang tentunya menarik ya Kayak di Indonesia tuh sebenarnya banyak kan musikal yang banyak orang tau Kayak contohnya tuh Beauty and the Beast Oh iya Tau dong yang di Disney gitu-gitu Itu kan sebenarnya pertujungan panggung tuh Dan mungkin IP-IP lain yang udah lebih tua ya Seperti Phantom of the Opera gitu-gitu kan Nah itu tuh sebenarnya ada licensing company-nya gitu Artinya kita bisa apply license-nya untuk memproduksi disini gitu Tim kreatifnya dari sini Tentunya mungkin jadi PR Ada standar-standar khusus aja yang harus dicapai Gitu Kalau yang pernah mas Kevin bawa nih apanya? Aku pernah bawain to the woods tahun 2018 Itu pernah di filmin juga James Leppin itu ya? Betul Asik James Leppin Terus Apa namanya komposernya Steven Sondheim Iya Itu 2018 2019 tuh lebih nge-pop hairspray Oh hairspray ya Maksudnya lebih general tuh ya? Betul Nah abis itu pandemi kan Oh iya Tapi offline gak bisa gitu Oke Jadi akhirnya online Waktu itu sih nge-garapnya Bareng Indonesia kaya tuh Siti Nurbaya Hmm Nah Siti Nurbaya sama 2022 tuh kita ada garap Payung Fantasi Itu adaptasi dari kisah hidupnya Ismail Marzuki Hmm Nah Indonesia banget tuh udah mulai Nusantara kan terus Karena kita tuh sempet diejek Bukan diejek sih Dipertanyakan gitu Katanya teater musikal Nusantara Tapi bawanya IP luar terus gitu Akhirnya emang Sebenarnya bukannya gak mau bawa IP lokal Itu jadi visi dari awalnya berdiri kan Cuma lebih ke Kapan nih kita bisa mulai garap Karena kan kita gak mau Istilahnya tuh Oh iya bikin-bikin-bikin Sekedar tayang Tapi kita pengen prosesnya kreatif tuh sehat Di research Di kritisi Terus juga di challenge dan sebagainya gitu Akhirnya timbulah Memang pandemi tuh Ya bisa dibilang Blessing is this case juga sih Jadi dari situ akhirnya bisa berproses Termasuk keluarga Cemara ini gitu Terus 2020 kita bikin Ren mas Bikin apa? Ren Ren itu rock opera Yang bikin musiknya tuh Jonathan Larson Ya nulis juga dia Itu tuh bisa dibilang musikal yang menjadi turning point Di tahun 90-an tuh di Gak cuman di Amerika sih Di dunia musikal teater juga Gitu Kalau mas Kevin Persisnya terjun menjadi produser musik Kapan? Tepatnya kapan? Menarik sih Sebenernya saya di jorokin sih mas Oh di jorokin Jadi awalnya tuh Aku memang berkecimpun di teater kan Tapi layaknya anak teater gitu Mulanya pasti dari main Bener ya Dari main gitu kan Main-main-main Terus sampai Waktu itu emang Kebetulan aku sekolah di luar Waktu itu tepatnya di Singapura Memang mereka secara Bisa dibilang secara industri tuh Udah lebih Jalan gitu mas Ya kan Udah ada ekosistem lah Bisa dibilang gitu Nah disitu mataku mulai terbuka Kayak Oh iya ternyata Ini sesuatu yang bisa digarap Sangat profesional Sangat serius Gak cuman istilahnya Waktu itu aku berpikir Masih sebagai hobi Belum profesi Akhirnya Oke nih coba Aku menjalankan ini sebagai profesi Nah Memang karya profesional ku Diawali waktu itu Sebagai produser Karena waktu itu Di tim kecilnya memang Aku lulusan bisnis mas By the way Jadi Aku tuh lumayan off-road tuh Pas lagi Pas lagi main teater tuh Lumayan Kabur-kabur kelas Gitu gitu Buat teateran Di sini? Di luar waktu itu Di luar Tapi mulainya disini sih Sebelum akhirnya kuliah di luar Terus akhirnya disitu aku berpikir Oh iya bisa nih Untuk kita ganap serius Ganap profesional Akhirnya terbentuklah timku Di teater musikal itu Teater musikal Nusantara Ada aku Ada Ivan Ivan tuh musik komposernya Fanny tuh Direkturnya dari teater gitu Yaudah kita kolaborasi Udah mulai dari situ mas Jadi jorok kan lu Gaknya kerjain nih Yaudah lu Kan lu bisnis nih Nah gitu Berarti tuh mau gak mau ya Mau gak mau langsung terjun ke dunia Iya awalnya sih gitu sih mas Aku gak pernah kepikiran Sebenernya aku passionnya Waktu itu awalnya memang kreatif kan Maksudnya minim-minim Apa pengetahuan Atau pengalaman gitu mas Nah itu menarik sih Aku dulu tuh lumayan ngulik sih mas Jadi waktu di Singapura Tuh kan aku gak punya pendidikan formal Tadinya sih mau ya Cuma akhirnya aku pikir Sekolasan itu mahal kan Jadi aku pikir Wah mahal nih Mendingan gue cari jalan ninja dah Gitu kan Gimana tuh jalan ninja Kayaknya tuh biasanya Nah main ke kampus seni Mereka lagi latihan Gue dateng aja tuh masuk Tapi di Singapura Di Singapura Sempet ketahuan Di Swiss Satpam tuh pernah mas Asli Kan ditanya ini Anak kampus ini bukan gitu kan Gak ada ID kan Gak saya survei gitu Terus gue kabur gitu Kayak gitu Ada Satpam juga sih mas Ada Satpam juga sih mas Ada Satpam mas Dia ada security Security Terus Ke Purpus Nyari-nyari buku gitu kan Baca-baca Samanya paling literasi Literasi gitu Karena aku juga baru sadar juga Pas disana Baru terjun Oh ternyata teater itu Sesuatu yang memang Dipelajari ya Gitu Ada yang punya Literally emang Ada kuasa katanya Ada sistemnya Nah itu yang aku ngulik gitu Di Repus Dan yang sebenernya Paling membantu sih Banyak nonton show sih mas Jadi Kalau bisa aku kan Waktu itu Kuliah Ya Simpen-simpen duit jajan gitu Kerja-kerja Gak dikit-dikit ya Buat nonton gitu Kan biasanya musikal lumayan tuh Tiketnya Wah mahal mas Dulu Saya sempet Ya istilahnya kalo Range-range berapa? Paling murah ya mas Di Singapura itu Sekitar 80 dolar lah Berarti 800 ribuan gitu 800 ribu Ya buat anak mulia kan Mayan kan Saya masak mas Masak udah demi nonton Demi nonton Gitu Part time tuh masak? Enggak part time Maksudnya makan dirumah mas Gitu Maunya sih part time mas Gak bisa Gitu Ada Cuma ya itu juga sih Buat nyimpen-nyimpen duit Mas Kevin Ya siap Untuk Orang kan banyak yang pengen tau ya Mungkin kata produser tuh Udah banyak yang tau ya Cuma kan banyak ada produser film, musik Nah kalo Produser musikal itu Tugasnya tuh gimana aja sih? Terus bedanya apa sama Music Director Nah ini menarik sih mas Karena Produser tuh Iya kata-kata yang kita sering denger Tapi orang-orang kan Apa bedanya sih? Apa bedanya sih? Aku nge-describe nya sih Produser itu Sebagai Orang yang bertanggung jawab Untuk ngejagai visi Dan sebenarnya Dia adalah orang yang harus Dia bertanggung jawab juga Untuk bikin show dari Gak ada jadi ada Istilahnya Buat barang-barang teamnya Gitu Jadi simpelnya gini mas Misalnya kita punya project Misalnya keluarga Cemara Ya udah emang Koordinasi meeting Artinya ngumpulin Akhirnya director Dan team-team kreatif Ya of course producer Dan walaupun secara kreatif Dipimpin oleh si Director Tapi si producer ngurusin Hal-hal lain Misalnya Hal-hal berbau budget Tentunya Itu ngomongin scale produksi Yang mau sebesar apa Jadi tentunya beda banget Kalo music director Kan emang fokusnya tuh Ngasih arahan di musik aja Kalo kita tuh lebih ke overall gitu Dibilang bos Enggak juga sih Lebih nguli sih mas Gitu Gimana Hal-hal yang Posisi yang kosong justru Kalo gak ada yang kerjain ya Produser Kalo gak mau kerjain ya Cari orang istilahnya yang tepat Untuk kerjain Simpelnya gitu Terus kalo untuk mengarahkan Sebuah karya musiknya Project musik Terus gimana sih Mematangkan kemampuan Kurasinya Seleksinya Itu menarik coba tanya Jadi Sebenarnya Kita ngeliat karya gitu ya mas Apalagi di Indonesia Sebenarnya dimanapun sih Kita Sangat Sangat penting Untuk seorang producer Untuk ngeliat apakah karya ini relevan gitu Buat orang yang nonton Jangan sampe jadi test gua doang Kayak Oh saya suka nih karya ini Bukin-bukin Bikin produksinya Tapi gak ada yang nonton gitu Let's say Terlalu Terlalu Sulit dikonsumsi Atau Dan lain sebagainya gitu Makanya Tugasnya produser penting tuh Ngarahin visi itu Oh Karya ini Harus jelas Siapa yang mau nonton Karyanya gimana Tim kreatifnya gimana Dan dia harus ngejagain proses itu Sampai selesai Sampai karya itu ada Berarti kan dari hulu Ke hilirnya tuh Ngawal ya Bener Ngawal Wah tuh rumut gitu Ya lumayan sih mas Mesti Mesti selalu ada gitu Oke Itu istilahnya Kayak Apa ya namanya Kalau bisa sebelum masalah ada Kita sebagai produser Harus udah bisa ngeliat Kalau amet-amet masalahnya terjadi Ya kita harus selesai Kayak gitu Kan namanya produksi mas Kayak prosesnya panjang Dan Teater itu bisa dibilang melting pot Jadi orang-orang dari berbagai latar belakang Dateng bersama untuk Yuk kolaborasi gitu Nah itu kan banyak banget yang dijaga kan Masing-masing punya Sisi artistiknya sendiri sendiri Masing-masing punya idealismenya sendiri-sendiri Gimana akhirnya Produser bekerjasama tentunya sama sutradara Untuk mengkolaborasi kini semua Gitu Ngawal sih itu Menarik tuh Bener-bener Ngawal ya Satpam Tapi gak ngusir kan Gak ngusir Kalau yang paling sulit ada mas? Yang paling sulit Dari sekian banyak Yang Mas dipegang Jadi produser musik Sebenernya REN itu Produksi mas REN itu Lumayan challenging Karena dimateri sih mas Karena REN itu Ngangkat soal isu yang lumayan sensitif waktu itu Soal HIV AIDS Jadi Sebenernya isu lama banget kan Tapi mungkin buat sekarang masyarakat Mungkin masih beberapa dianggap tamu Sedangkan Fungsinya teater itu Sebagai Salah satu bentuk seni ya mas Tentunya mengkomunikasikan Sesuatu nilai gitu ya Jadi kita sebenernya Bagaimana waktu itu PR nya adalah mengkomunikasikan Oke kita tuh gak mau ngomongin soal Apa namanya Perilaku Ataupun ngomongin soal Si HIV ini Tapi lebih fokus ke Oke ternyata Teman-teman yang mungkin penyintas Ternyata They all sama gitu Mereka sama aja Nah itu itu Mesej cewek itu kita berusaha jaga Jadi perangnya itu bukan cuma perang artistik Tapi juga perang nilai gitu Karena ada bendera kan Kita bawa Intinya bendera itu Oke kita tuh sama-sama Apa ya We all sama We all equal gitu Jadi Gimana akhirnya Teman-teman yang Siapapun Gak cuma waktu itu Walaupun Yang ngomongin soal HIV AIDS Sebenernya siapapun Gitu Gitu Nah kan sering perkembangan ekosistem ya Si industri nya ini Kan ada Akhirnya ada producer Ada dua gitu Jadi misalnya berusaha di musik sama produser pelaksana Mas Kevin tuh lebih dimana Tadi pelaksana sama Musiknya Musik Aku lebih ke Bisa dibilang Pelaksana sih Jadi kalo Melarik sih Jadi kalo di teater tuh Gak ada terms Line producer gitu mas Ada producer talk gitu kan Kalo di kita tuh producer talk Artinya Karena mungkin secara hirarki tuh Lebih Lebih beda ya Daripada Teman-teman yang lain gitu Dari wahana yang lain Jadi Kalo musik Produser musik mungkin Kalo di teater Di produksi kita deh ya Ngomongin Itu lebih ada music director Jadi Fungsinya apa Dia akan Menorkestrasi Artinya Nanti Lagu-lagu yang sudah Dikompose oleh si composer Diorkestrasi Di arrangement Dan dia akan memimpin orkestra Waktu jalannya hari H Gitu Nah itu fungsinya Fungsiku Adalah meng-oversi Bidang-bidang lain Seperti musik ini Musik kan banyak bidang Ada musik Terus ada nanti Teman-teman dari stage management Wah itu juga Wah itu juga hirarkinya Kan juga banyak Ada stage manager Atasnya production manager Terus technical director Stage manager Terus asisten-asistennya Turun lagi stage handsnya gitu Terus teman-teman aktor Performer tentunya Yang menjadi ujung tombak Karena mereka yang main Gitu-gitu Ya kita sebagai producer Kita mau oversee ini Mengawal kan Lihat apa yang Apa yang Tentunya pas nanti Latihan atau sebagainya Memang secara kreatif Tentunya director Dulu yang mengasih Feedback Atau arahan Tapi kita jadi producer Duga melihat Oke nih apakah ini masih relevan Terhadap visi Sebenarnya lebih kesitu sih Visi Memang kelihatannya satu line Tapi itu memang turunannya Waktu dijalanin Baru oh begini loh Karena aku pun Menjalani profesi ini mas Baru menyadari kayak Oke Producer itu fungsi ini loh Tadi dia kan mikir Oh lu cuma ngurusin budget Ternyata enggak It's more than that Oh bukan cuma budgeting Ternyata ya Ternyata bukan cuma ngurusin duit Malah itu Bisa dibilang ya Hal-hal Apa ya Terkecil lah yang Yang producer harus lakuin Sebenarnya more than that Gitu Serunya gitu Kalau di Indonesia gimana mas Melihat profesi ini Ini menarik Menarik Producer musikal mas Maksudnya produser seni pertunjukan ya Ya Iya seni pertunjukan Masi satu umbrella Jadi bahkan sebenarnya tahun lalu mas Ada forum Sebenarnya forum Waktu itu Dimulai dari Lokal forum seluruh Indonesia Dan akhirnya berkembang Jadi International forum gitu Itu diadain Waktu itu Sama Temen Nikbud Gitu Itu memang membahas Soal ini Soal ekosistem seni pertunjukan juga Pelakunya khususnya Producership gitu Karena Profesi ini Langka kan Maksudnya jarang banget kayak Halo Kerjanya apa Oh saya produser Oh produser musik Oh produser film Enggak produser teater Orang misalkan Kerjanya gimana ya Nah sebenarnya Di forum itu Kita berusaha Untuk ngomongin itu Merumuskan dan ngomongin secara Praktek Itu tuh Sistem kerja itu seperti apa Walaupun memang Sulitnya kan Gak bisa di standarisasi ya mas Misalnya produser A Punya cara kerja A B Punya cara kerja B Tapi lebih menarik Bedang Merah sih Jadi artinya Mungkin waktu itu Memang diadain sama Perkembangan di food Supaya mereka melihat dari kacamata luar Oke Ini sih apa yang gue bisa support Gitu Apa yang gue bisa Bisa support Karena kan mereka di policy making Sedangkan produser di praktisi Nah ini tuh harus ganding tangan kan mas Jadi sebenarnya kerjaan produser Salah satunya tuh itu Networking Networking Betul Kita gak cuma networking sama Temen-temen yang Actually akan Perform ataupun Melakukan show nya Tapi stakeholder lain Government Tentunya sponsor Gak ada sponsor Gak ada show Itu gampang Itu ngomongnya gitu Investor Artinya bagaimana Yakinkan temen-temen investor Atau temen-temen Pemunya modal Untuk tertarik nih Di seni pertunjukan Nah itu juga kerjaan produser Gitu Gitu Yang terpenting juga Bagaimana Stakeholder yang utama yang dijaga Adalah penonton tentunya Ya Menurutku itu juga tugas produser Jadi misalnya Misalnya keluarga Cemara Bagaimana aku bisa Bener-bener endorse musikal ini Eh Ini nih musikal yang Harus dinonton Dan kamu gak akan rugi Kalo nonton Malah rugi banget Kalo gak nonton 2 kali Something like that Terus dari kemarin Lahirnya juga Lahir apa Membentuk asosiasi gitu gak Dari pertemuan Sebenernya Kami punya Kalo pekerja panggung mas Ada namanya Asosiasi pekerja panggung Indonesia Itu namanya API Itu tuh Asosiasi yang formal Yang terbentuk gitu Itu memang wadahi Banyak bidang sih Tapi memang di Seni pertunjukan gitu Ada Ada director Ada stage manager Dan temen-temen lain Lighting designer Kalo khusus Produser Produser Lebih ke forum mas Lebih ke forum Jadi Ada Ada group gitu Jadi Pertemuan yang kemarin Yang aku tadi bilang tahun lalu Itu tuh kumpul Tapi memang Bukan bentuk asosiasi Tapi lebih ke Forum komunikasi Ayo Produser-produser Dari seluruh Indonesia Ada yang dari Papua Ada yang dari Temen-temen timur Dari Sulawesi Terus dari NTT NTB Termasuk juga dari Pulau Jawa Bali Kalimantan Terus Pulau Sumatra Ya udah kumpul bareng gitu Yuk ngobrolin Dari Masing-masing daerah Struggle Atau challenge-nya apa-apa aja Yuk gimana Gitu-gitu Forum Berarti Bisa dikatakan Produser Teater ini Masih sedikit ya? Ya Kalau dibilang sedikit Lumayan Sedikit sih Cuman Ada gak? Ada Makanya Pas forum itu juga Sebenernya gini sih mas Sangkin sedikitnya Kita merasa kayak Eh apa gue doang yang ngerjain ini ya Tapi begitu forum komunikasi kan Wih Ternyata banyak nih Maksudnya Walaupun banyak Ini Kota-kota dibandingin sama praktisi lain Contohnya Aktor Aku berani bilang deh Aktor Terus performer Tentunya pasti Jauh lebih sedikit Gitu Walaupun Makanya itu penting gitu Karena ini profesi yang sebenernya Butuh digarap serius gitu Karena Ini kan sebenernya juga Apa ya Fondasi gitu Gimana Ekosistem ini bisa jalan dengan baik Gitu kan Kayak gitu Mungkin kalau Ada gak sih Syarat Atau apa Kalau ingin menjadi seorang Produser Teater itu Kalau dari masnya? Mental sih mas Asli Saratnya mental Mental Sumpah gitu Jadi Ada ada sekolah produser Aku gak pernah ketemu sih Belum Untuk teater Untuk teater Mungkin art management ada Mungkin Apa namanya Bachelor in Apa namanya Show management Itu ada Tapi Spesifik School of producer kan Gak ada gitu Jadi Sesatu Profesi yang sangat praktis Nah Jadi Kuncinya Menurut aku Kenapa aku bilang mental Karena Mentality selalu mau belajar Dan mau ngulik Itu tuh penting banget Apalagi kita ngomongin ekosistem Yang aku berani bilang Belum dewasa ya Di Indonesia tentunya gitu kan Masih merintis kita Kalau gak mau ngulik Kalau mentalnya istilahnya Pasti challenge luar biasa mas Kayak Wah batu-batu dimana-mana gitu Kalau gak ada punya Mentality buat Apa ya Ngejalanin Untuk nyari jalan Istilahnya Gak bisa sih mas Asli Susah banget Karena Apalagi Tanggung jawabnya Produser Nah itu Mungkin tadi kita udah bilang Satpang Kedua itu tadi Satpang awalnya Terus Network Yang ketiga yang penting juga itu Bagaimana Ngebawa Tim ini Karena kita adalah fondasi Untuk Bisa mencapai goal Which Shownya tuh sukses Sukses dalam arti kata Bukannya rame doang Tapi tentunya Secara profesionalitas Itu harus dijaga Banget kan Semuanya Happy Istilahnya Semuanya Apa namanya Mendapat Haknya Semua dengan baik Gitu Tau lah gue ngomongin Tapi kan Ini ya Di Indonesia mungkin kan Maksudnya Gedung teater tuh Belum rata ya Betul Kita bahkan Waktu itu kan sempet Mau bikin khusus Opera yang gede Dan belum ada banget gitu ya Yang gede banget Apa itu juga jadi salah satu Faktor gak sih Produser Pertanyaannya bagus banget mas Itu berarti kita ngomongin venue Men Venue di Indonesia Aku ngeliat Di Indonesia ya Itu emang penting banget Karena Lebih penting gini mas Kolaborasi antara venue Dan si praktisi tadi Aku rangkumnya produser ya Karena Venue Banyakan Sistem Bisnis modelnya itu kan Tentunya penyewaan Oke biasa Sewa Beberapa lama Blok Bayar Sedangkan di luar negeri Venue itu Bekerja sama Dengan praktisi Kenapa Karena Simpelnya gini Venue itu kan bukan Mikirin harusnya Proper Kita ngomongnya arts venue Proper arts venue Gak cuman mikirin Okupansi doang Kayak wah penuh setahun penuh gitu ya Sewa semua Tapi dia juga mikirin program Dia mikirin fisik Karena kan Berhubungan dengan art centernya doang Sedangkan Praktisi Atau produser itu kan Pemegang konten istilahnya Iya Iya kan Jadi disitu sebenarnya butuh kolaborasi Artinya produser itu harus Terlibat dalam program Dan venue terbuka terhadap program Jadi akhirnya jalan bareng gitu Nah ini sesuatu Mungkin aku Di forum pun aku sering banget Komunikasiin hal ini Ini hal yang harus sangat Di bawah gitu loh Di Sususnya di ekosistem kita Dimana Kolaborasi antar stakeholder ini tuh Harus duduk bareng Maksudnya kita gak Gak sekedar cuma ngomongin Yuk komersial Yuk Anda sewa berapa Oh sekian nih harganya Udah Gak bisa gitu Kita ngomongin program Maksudnya Itu yang sebenarnya teman musical juga Lakuin dari awal Kami berdiri sih mas Jadi Makanya kenapa aku Walaupun IP-IP Lihat IP-IP luar Itu sebenarnya emang sudah Dibikin secara kurasi gitu Kenapa ini dulu Oh Karena secara scale nya tuh Masih memadai Artinya venue gak kaget-kaget banget Kalau ditawarin harga sekian Istilahnya kayak Oh ya cobalah Coba aja gitu Akhirnya coba Akhirnya bergulir Karena kita gak bisa Makanya tadi penarik tuh Kalau opera yang gede tiba-tiba Datang Wah bikin teater ini gede Terus produksinya luar biasa Gak ada yang nonton Let's say Boncos juga kan gitu kan Gak pusing juga kan Gimana nih gitu kan Akhirnya jadi waste gitu Jadi emang perlu step by step Untuk sampai di sana Apalagi ya teater musikal Ya kayak Gak semua orang tau Gak semua orang Mau bayar Tapi tadi nanya Harga di Singapore 800 ribu Di sini mungkin Ratusan ribu udah pasti Di atas harga tiket Entertainment lain gitu Mungkin ke pasar malam Lebih murah gitu kan Jadi Itu kan Sebenarnya kalau dilihat Di sisi bisnis Oh ini tuh Indaranya kompetitor Walaupun Artinya aku gak saingkan Sama kamu tuh Jualan tiket teater Tapi Orang yang consumer Mikir kayak Iya Makanya bayar teater Mahal-mahal Bu nih yang nonton Apa deh yang lebih murah dan sebagainya Gitu-gitu loh mas Jadi Sedangkan venue nya mahal banget Of course harga tiketnya Luar biasa naik Gitu-gitu loh Jadi butuh ngobrol Oh lu Apa? Lu dulu deh Pengen sih Lu aja lu aja Menariknya gini mas Dari Kan banyak orang Penasaran sama producer Musik atau teaternya itu ya Nah Salah satu yang lain adalah Mungkin banyak orang Juga pengen terlibat Mungkin punya minat ya Banyak ya Tapi akhirnya Penghidupannya itu gimana Gitu Iya Itu makanya tadi saya bilang Kuci utama mental mas Karena Tapi menjanjikan gak sih? Aku bisa bilang menjanjikan Menjanjikan Tapi emang Istilahnya gini Kita gak punya road map mas Kita gak punya peta Wah abis ini gue kesini Kesini benchmark gini Gak punya Itu yang tadi aku bilang Kita harus bikin jalan Potensinya ada Ada Tau dari mana Lihat di luar deh Di luar tuh bisa jalan kok Istilahnya Theater tuh menghiduki Gitu loh Aku pernah ngobrol dialog sama producer Director gitu Dari Aku sebut aja ya Dari Industri mungkin udah lumayan jalan Dalam Jalannya lama gitu Broadway Ngobrol Ngobrol Gimana disana Ekosistem dan sebagainya Kok bisa jalan sih Terus aku melihat di Indonesia Wah sebenarnya bisa kok diterapin Walaupun tentunya harus ada Adjustment ya Harus ada Perubahan sedikit Tapi bisa gitu loh Jadi Terus Itu kita ngomongin Berarti potensi ada Yang ngerjain Tadi pertanyaan lagi Banyak yang ngerjain Kalau yang ngerjain udah jadi Red ocean terlalu banyak Ya artinya Barriers of entry Atau untuk masuk Terjun kan juga susah ya Sebenarnya Kan nanti aku mention Memang belum Sebanyak itu Artinya Oh berarti ngerjain Lo masih dikit Lo bisa loh Sebenarnya fill in that role Artinya gitu kan Itu udah checklist dua Tinggal ketiga Yaudah tinggal Mencoba Starting aja Untuk mulai dulu gitu kan Yaudah coba dulu Apa Kalau ngomongin produser Mungkin kalau misalnya Langsung terjun bikin Wah Misalnya bikin Sekarang promosi Kayak musikal keluarga cemara 30 show gitu Itu kan Of course Stake nya besar sekali gitu kan Kalau mau mulai merintis Oke kita coba dulu ya Konsisten Kita bikin show Kita tahu Visinya gimana Bikin dulu Mulai Build network Siapa aja sih stakeholder Ini pertunjukan Bisa mas Mungkin Lebih ke Ara show nya mungkin mas Ya Melihat dari judul show nya Apakah itu Salah satu Menarik minat Kayak sekarang kan Musikal keluarga cemara Orang udah tahu keluarga cemara Nah kalau kita bikin sesuatu Yang emang orang-orang Gak tahu itu Apa-apa mengaruhi Seperti apa mas Menarik Itu yang tadi aku bilang Penting mas Misalnya satu judul nih Kita harus tahu Potensi judul ini tuh Secara visi itu bagaimana Artinya Aku breakdown ya Tadi aku ngomong Visi Visi nomor satu Seberapa besar scale nya Produksi nya Artinya Kita harus Realistis Maksudnya Karena teman-teman kreatif Akan memang harus di pecut Istilahnya Itu idealismenya Kamu harus Kamu harus Jagain idealismenya Sedangkan aku Nge balance-in dari segi Realistisnya Bagaimana nih kita bangun show ini Supaya Supaya jadi Istilah yang Misalnya Tadi pertanyaan yang menarik Misalnya show yang Orang gak gitu banyak tahu Gitu Tapi nekat istilahnya Model nekat Itu Ya nekat perlu sih Cuman Istilahnya Mikir juga Kayak Misalnya show nya Gak terlalu selling sebenarnya Gak banyak yang tahu Gue tarik bikin setahun Kan Gimana gitu kan Gak masuk logis juga kan Oke Sebaliknya Musika keluarga cemara Keluarga cemara IP yang Wah Yang tadi Keluarga Rata-rata semua nyaut Sayang banget Cuman dibikin 5 show Ini show Apa Men to be Panjang Nah Itu yang fungsi produser Kira-kira gitu sih mas Kayak tergantung show nya Gitu Nah kalau untuk Misalnya kan Produser kan punya Beberapa tingkat spesialisasi ya Ya Nah mungkin yang Saya sendiri juga belum tahu Produser theatrical itu Dimana sih fokusnya Kan kalau musik misalnya Ada-ada Dia ngawal di mixing Mastering Sampai genre Gitu ya Nah itu kalau Produser theatrical itu gimana Menariknya gini mas Tadi aku sempat mention Kalau produser itu Bekerja Istilahnya kalau Sebenarnya dia bertanggung jawab Terhadap jadinya Pertujungan tersebut K Either dia kerjain sendiri Atau di hiring team kan Misalnya Aku Hiring director deh Buat Sutradarian CEO nya Oke kreatif Dia begel Artinya aku ngobrolin Soal visi kreatif Sorry Visiku terhadap petunjuk kali ini Ke si director Dan director itu akan Nge-translate itu Dari bentuk kreatifnya Dia akan ngawalin Teman-teman actor Performer Dia akan ngawalin Dari teman-teman Set juga Artistic dan sebagainya gitu-gitu Jadi Buat menjawab Kemampuannya itu At least kamu harus tahu Persis visinya itu Apa yang mau ditranslate Karena Itu akan menentukan juga Gimana kamu nge-brief Si team kreatif itu Gak mungkin juga Kayak eh bro Gue mau bikin show nih Terus Kan misalnya director Show apa gitu Ya Misalnya Soal A Gitu A nya gimana Nah kita harus bisa breakdown Black 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 Oh Oke 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 Gue dapet Gue coba deh Gue bikin treatment Si director Sama Lighting set juga Gue dateng ke set designer Gak bisa kayak Eh gue mau bikin show Misalnya Kalau gak cemara gitu Ya kalau gak cemara gitu Ya bikin aja Kayak gitu kan Kita harus ngarahin Gimana Pastikan ditanya skillnya Seberapa besar Referensinya dari mana Terus Teknisnya mau seberapa ribet Mau ada yang terbang-terbang Kasarnya misalnya Atau apa Gitu-gitu Gitu Gitu Kalau itu Linescape produksi nya kan Makin beragam ya Nah kalau Proses-proses di teater itu Masih menggunakan cara-cara Lama kah Atau di mixing Atau semua Ketika ngikutin perkembangan zaman Semua pakai dengan cara Metode baru Ini ngomongin musik ya mas? Musiknya Musik ya Kalau musik kan kita mainnya live nih Iya Jadi Nah ini menarik sih Mungkin kalau musik yang gue agak cemara Kita kan Memang show nya agak panjang tuh 30 show Biasanya sih Kalau show di Indonesia Misalnya Tether yang ngomongin data musical Jarang sih Ada yang 30 show Which itu menjadi PR nya di Bidang ini Bidang audio Kenapa? Karena gini Kayak Kita nyari sweet spot nya itu Kalau di Broadway itu kan show Wah bisa tahunan gak mas Jadi itu Nyari sweet spot nya itu Enak gitu Udah dapet ya udah tinggal maintain Oh iya iya Bener gak? Sedangkan kita Kita kebentrok Misalnya masuk teater aja Udah beberapa hari mepet setengah mati kan Mau sound check lagi Mau Istilahnya mau nyari sweet spot itu Itu uber-uber banget gitu Nah ini kita punya privilege gitu Kita teknisnya Gimana penjatualannya itu Pre-size Artinya Semua departemen kan gak cuman sound doang yang perlu Apa namanya Ngulik soal teknisnya Lighting juga perlu Nah kita kalau ngomongin musik juga Oke gimana Ini udah dapet nih Tapi kan butuh di challenge Faktor kan banyak mas Maksudnya Apalagi audio ya Signal aja pengaruh Signal HP kan Bagaimana nyari Sweet spot yang enak Yaudah itu yang kita maintain Nah itu PR nya Jadi Sebenarnya kalau tanya cara yang baru atau enggak Kita mengadaptasi justru cara baru sih Cara yang lebih Teaternya lebih modern Which sudah jalan di luar Kita coba adaptasi ke Mari Gitu Oke Menarik 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 Ternyata gak se Simple yang orang kira ya Kompleks Kan tapi iya Kayak yang tadi kan Dari hulu ke hilir tadi ya Gitu Nah tantangannya tuh Bagaimana sih Kan banyak Men solving Tantangannya itu Tantangannya Tergantung sih mas Kayak kalau misalnya Orang bilang UUD Ujung-ujungnya duit Itu saya kurang setuju tuh mas Kayak Iya istilahnya Aku selalu Begini mas Ini sebagai produser ya Selalu Resource kita itu limited Gak pernah ada project Wah budgetnya fantastis Gak ada Kenapa? Ini sehatnya ya Budgetnya besarpun Udah pasti Disokong dengan visi yang Lebih besar lagi deh budgetnya Paham kan? Kayak gak mungkin Gue Iya misalnya gue bikin Show buat 5 kali doang Terus Budget gue tuh sebenernya buat Setahun punya show Gak sehat kan? Visinya harus lebih besar dari itu Nah jadi Artinya Men solve problem itu Gak bisa cuma duit Let's say Karena itu tugas produser nomor 4 Langsung lah seru Negosiasi Oke Ini prinsipku juga dari awal Lobby-loby ya? Lobby-loby 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 Dan lobby-lobbynya itu Kesemua stakeholder aku bisa bilang Misalnya nih kita ambil contoh ya Misalnya Oh Artistiknya kemahalan Let's say Setnya deh Setnya terlalu mahal Gimana nih kita solve gitu Ya udah tambahin aja budgetnya Enggak gitu kan Kan berarti ada bidang lain nih Istilahnya berkorban Berdarah-darah nih Ngasih subsidi Silang kesana Gak solve juga Gimana caranya? Ngobrol Ngobrol sama siapa Sama semua stakeholder yang berhubungan Set tersebut Sebutin satu-satu Director Tentunya pertama set designer Karena set designer kan Cuma mentranslate Ide Atau visi Konsep dari show ini Tentunya dari sutradara Untuk ngebikin draftnya kan Aku harus ngobrol lagi Sutradara Artinya Paksud Paksud ini Mungkin Scale-nya terlalu besar Kita kompromi dimana Ngomonglah baru Tapi sebelum itu terjadi Bisa gak kita negoang vendornya Bisa gak cari vendor lain yang lebih murah Apa kita Kita coba Mainin ini materi ya Materialnya Atau gimana-gimana Itu opsi-opsi itu Jadi Itu soft skill yang penting banget sih Kalau mau jadi produser Negosiasi sih mas Itu Wah itu survival Perlu sih itu Perlu Untuk itu Berarti gak praktis Reb Maksudnya gak praktis Tiap bulan gajian Tapi menjanjikan Tapi menjanjikan Tapi menjanjikan Bisa lebih gede Dari orang gajian Tuh Bisa Kalau gak muncul mas Tapi bisa Jadi sahabat kompas totem juga tau ya Iya Ini udah banyak tuh yang mau nonton Oh iya banyak Bukan Tapi Di Indonesia mungkin belum populer ya Tapi kan di dunia Di dunia itu produser musik gitu ya Atau produser itu kan Banyak dapet apresiasi ya Betul Misalnya contoh misalnya Ada era-era Wall of Sound Dari Field Spector gitu kan Produser musik Nah Kalau Kevin itu pendekatannya itu Gimana? Itu seperti Profesinya aja mungkin Orang kurang kenal gitu kan Jadi mungkin secara apresiasi sih Misalnya aku Aku sebut produser Yang mungkin cukup Produser theatrical ya Yang namanya cukup Legendaris gitu Misalnya Cameron McIntosh Cameron McIntosh Cameron McIntosh itu yang bikin Yang produce Phantom of the Opera Terus Produce Si Les Miserables Gitu-gitu Big musicals gitu Di eranya Bahkan sampe sekarang Mungkin people know Karyanya Orang kenal karyanya Lebih dari Orangnya gitu Jadi Sebenarnya sih Proka apresiasi Mungkin ini Ini pribadiku udah Aku melihat Walaupun Cameron McIntosh Yang ngulik banget Ngulik dikit deh Pasti oh Dia produsernya gitu Tapi belum tentu orang tau kan Tapi aku ngeliatnya kayak Oh as long as karyanya itu hidup Ya produsernya itu hidup sih Istilahnya Artinya Dia udah Cukup konten Udah cukup Puas Kalau karya itu Ada dan Dan Dinikmati gitu Makanya jarang banget Ketemu Gila itu produser hebat banget Gak ada mas Jarang banget gitu Produser musikal ini Oh keren banget Jarang Biasa kan orang Muji nya itu justru Oh iya show nya bagus banget Lagi-lebih ke performernya Lagi-lebih ke performernya Wih gila aktornya gokil Gitu kan Wih koreografernya Mantep gitu Koreografinya bagus Terus musiknya bagus Gitu-gitu kan Ya produser cuma Dilihat semua komentarnya itu Dari belakang Dan tersenyum Kayak gitu Jadi Ya lumayan Gimana ya Produser lumayan sepi Sepi dalam keramaian Istilahnya ya mas Kayak gitu Tapi Menapaki jalan sepi ini ya Yoi Cia Ya Jadi senja nih Menarik Gitu mas Terakhir Pertanyaan terakhir Kedepannya bakal Seperti apa Terus Selalu ngomong Kalau ada kesempatan Misalnya sebelum bukasio itu Aku selalu ngomong sama audiens Kalau Aku selalu berterima kasih Untuk kepercayaan mereka Terhadap seni pertunjukan Indonesia Karena itu Kepercayaan itu Harus dijaga banget Karena Kenapa? Kalau orang gak percaya Mungkin mereka akan Enggan untuk membeli tiket Artinya Nah itu yang kita jaga Dan kita sendiri sebagai praktisi Harus percaya Oh ya industri ini Itu punya potensi Industri itu bisa menghidupi Itu penting mas Karena walaupun Kita ngomongnya UUD Tapi perlu juga kan Sustain Sustain Itu penting banget gitu Dan kita percaya Oh ini bisa sustain Bisa menghidupi Bisa jalan Banyak orang yang bisa Istilahnya Mendapatkan manfaat Dari Seni pertunjukan Nah itu Semua orang harus percaya itu Jadi itu mungkin Menutupnya ya Let's believe that Performing arts in Indonesia Will Flourish Akan berkembang Gitu Nah itu sih mas Oke Ada yang mau disampaikan ke Sahabat Kompas.com nih Untuk Jangan ragu kalau mau jadi produser Jangan ragu jadi produser Karena produser itu Itu Satu Profesi yang sangat rewarding gitu Dan Banyak banget Apa ya Bisa Dinikmati dari perjalanan Menjadi seorang produser gitu Dan tentunya Musical keluarga Cemara adalah Satu pertunjukan Yang nanti Akan running Untuk 30 show Dan Tiap 30 show itu Seorang produser Akan melihat itu Walaupun dari bangku penonton Tapi Dia akan menikmati pengalaman baru Setiap kali show itu Terjadi Karena teater Apa sih membuat teater itu unik dari Bidang seni lain Karena teater itu Itu gak dibuat sebelum 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 Akhirnya di Dikonsumsi oleh penonton Bener gak? Setuju gak? Orang dateng nonton Baru itu dibuat Bukan dibuat dulu Baru Oh gue mau beli Enggak Itu terjadi bersamaan Nah itu kenapa membuat pengalaman baru Dan sangat rewarding Dalam perjalanannya Gitu Jadi jadi produser yuk Ten nonton Musical Polgecewara Wih menarik banget Oke menarik mas Kevin Gak terasa ya Revy ya? Gak terasa sudah Emang kalo obrolan menarik Pasti ngalir aja ya Jadi Ya harus Diakhiri juga obrolan Ini Sampai Kita bakal ketemu lagi Di profesi-profesi Selanjutnya Di acara Di balik panggung Gitu Bersama saya Revy dan Saya Dika Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Di sesi berikutnya Iya Oke